Pemerintah berhasil mengulangkan 20 warga negara Indonesia WNA dan 1 warga negara asing WNA. Mereka tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta-Tangerang, Banten, Senin 7 Oktober 2024. Bayi Haki mengatakan, WNA yang berhasil dipulangkan ke tanah air dalam gelombang kelima ini, berjumlah 20 orang dan 1 WNA yang merupakan istri dari WNA yang tinggal di Lebanon. Dari 41 WNA, kata Bayi Haki, mereka datang terbagi dua gelombang evakuasi. Pemulangan dilakukan ke Menuh melalui jalur darat di Beirut, Lebanon lalu Damascus, Suria, dan Amman, Jordania, kemudian ke Indonesia. Menurut Bayi Haki, masih ada sekitar 116 WNA yang memilih tinggal dan menetap di Beirut, Lebanon ataupun di wilayah-wilayah kota lainnya. Dari 116 itu, 29 di antaranya sudah berada di shelter KBR Ibeirut. Pengulangan puluhan WNA dari Lebanon tersebut didominasi para mahasiswa yang mengenyam pendidikan di sana, salah satunya adalah Siti Muda Warma, mahasiswi asal Provinsi Riau. Setibanya di Indonesia, Siti Muda Warma mengaku senang dan bercampur sedih, karena dampak konflik perang antara Lebanon dengan Sionis Israel membuat dirinya terpaksa kembali ke tanah air.